Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa personil BRIMO Polda Bengkulu yang menjalani operasi Amole, Jumat siang pulang ke kota Bengkulu dengan selamat. Operasi ini bertujuan untuk mengamankan salah satu objek vital nasional. Para personil BRIMO mendapatkan penghargaan setelah berhasil mengamankan objek vital nasional. Isak Tangis keluarga menyambut kepulangan 102 personil BRIMO yang menjalani operasi Amole di Papua, Jumat siang. 102 personil menjalani operasi Amole sejak awal bulan April 2024 lalu hingga akhirnya kembali ke kota Bengkulu. Kepulangan mereka ini langsung disambut Komandan Satuan BRIMO Polda Bengkulu, Kombes Pol Muhammad Fahri di Bandar Rafat Mawati Soekarno. Operasi Amole merupakan operasi kewilayahan yang didukung oleh Mabes Polri. Operasi ini bertujuan untuk mengamankan salah satu objek vital nasional, yaitu PT Freeport dan wilayah sekitarnya, yang masih sering mendapatkan gangguan dari kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Disampaikan oleh Komandan Satuan BRIMO Polda Bengkulu, Kombes Pol Muhammad Fahri selesai menyambut kedatangan para personil BRIMO yang menjalani operasi Amole. Setibanya di Bandara Fatmawati Soekarno, para personil BRIMO yang menjalani operasi Amole langsung dilakukan pemeriksaan kesehatan, dan semuanya dinyatakan dalam keadaan sehat. Selanjutnya mereka akan mengikuti berbagai kegiatan seperti kesemaptaan, tes psikologi kemudian akan dilaksanakan upacara penerimaan oleh Kapolda Bengkulu. Agota BRIMO Polda Bengkulu yang bertugas di Papua juga mendapatkan penghargaan yang membanggakan, karena sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, peduh dedikasi, disiplin, dan juga peduh kebanggaan. Personilnya juga berhasil mengamankan PT Freeport dari ancaman KKB maupun dari ancaman orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ditambahkan dansat, para personil yang menjalani operasi Amole nantinya akan mendapatkan penghargaan dari Satuan BRIMO Polda Bengkulu. 102 personil Satuan BRIMO Polda Bengkulu yang melaksanakan tugas BKO dalam BKO Polda Papua, Satgas Amole telah kembali dengan selamat, dengan aman, dan Alhamdulillah dengan prestasi yang membanggakan. Mereka sudah dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan penuh dedikasi, dengan penuh disiplin, dan juga dengan penuh kebanggaan. Ditambahkan dansat BRIMO Polda Bengkulu untuk para personil yang baru saja pulang dari Papua agar tetap menjalankan tugas dengan baik karena sudah mendapatkan pengalaman kerja di PT Freeport. Dapat memberikan pelayanan yang bagus kepada masyarakat dan segera menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di Provinsi Bengkulu. Abdi Wijaya Pranata, TVRI Bengkulu melaporkan.